461 Pertobatan Keluarga Nama, Kelahiran Kembali Penggarap Abadi Perkotaan Penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jian Sen. Plus matikan mengatur ulang, Lord An memimpin saat Chen Fan dan Ayah berjalan ke ruang tamu utama. Saat pertama kali tiba di kediaman keluargaan, semua orang meremehkannya, kecuali gadis konyol An Yu Kin. Namun kini, pengobatannya telah membaik dengan pesat. Ketua grup ANS, Antiansu memimpin, sementara Usen Hu dan An Zaikin mengapit pasangan kakak beradik itu, mengingatkan mereka bahkan pada benturan terkecil di tanah dengan senyuman yang tidak sopan. Di belakang mereka ada sekelompok Taipan dan pemimpin keluargaan lainnya. Ada pun kakek nenek, paman, dan bibi An Ya, mereka bahkan tidak cukup penting untuk berada di tengah kerumunan. Mereka berdiri ketakutan dan memperhatikan An Ya dari kejauhan. Banyak orang, termasuk An Yu Kin memandang An Ya dengan iri. Asuhanku sepuluh kali lebih baik daripada dia, setidaknya aku adalah pewaris sah keluargaan, tapi dia hanyalah seorang bajingan yang ditinggalkan oleh keluarga. Sangat tidak adil dia bisa memiliki saudara tiri yang begitu kuat, yang meminjamkannya begitu banyak prestise. Tiba-tiba, An Yu Kin dilanda rasa cemburu. Saat ini, An Ya benar-benar memancarkan prestise dan pesona di mata orang yang melihatnya. Bahkan Tuan An sendiri memperhatikannya dengan cermat. Saudari An, mereka telah memperlakukanmu dengan tidak adil dan aku akan membuat mereka membayarnya. Chen Fan memegang lengan An Ya dan berkata pelan. Terima kasih. An Ya beringsut mendekat ke arah Chen Fan saat matanya berbinar gembira. Pada saat itu, dia merasa sendirian dalam pelukan Chen Fan. Perasaan hangat dan tidak jelas muncul dalam dirinya ketika dia menyadari bahwa adik laki-lakinya akhirnya telah dewasa. Sementara itu, kata-kata Chen Fan telah membuat anggota keluarga An merinding. Begitu mereka akhirnya tiba di aula utama, Chen Fan dan Ayah duduk di ujung meja tanpa ada yang mengangkat alis ke arah mereka. An Ruoxi melontarkan pandangan penasaran ke arah An Ya dan An Ya melambai padanya untuk duduk di sampingnya. Tuan Abadi Chen, saya ingin tahu kompensasi seperti apa yang ada dalam pikiran Anda. Seorang zaikin bertanya dengan hati-hati. Semuanya, mari kita mulai dengan ibunya, An Jin Siu. Chen Fan mengetuk meja dan berkata dengan ringan. Ya, seorang zaikin mengangguk dan mengarahkan pandangannya pada An Zai Chen yang ketakutan. Ibu An Ya, An Jin Siu diusir dari keluarga karena dia melahirkan seorang anak perempuan di luar nikah. Perilaku seperti itu dianggap memalukan saat itu dan oleh karena itu, An Jin Siu dan gadis itu telah menjadi noda pada reputasi keluarga An. An Zai Chen lah yang membuat keputusan akhir untuk mengusir An Jin Siu dari keluarga. Ketika rumor berbahaya dan kesulitan keuangan mulai muncul, Ayah An Ya menyerah dan melarikan diri, meninggalkan An Jin Siu yang tak berdaya dan putri mereka sendirian. Saat An Zai Chen mengungkapkan detail yang memilukan, dia telah membuka luka lama di hati An Ya. Sudah cukup, Xiao Fan. Itu sudah masa lalu, dan aku tidak ingin memikirkannya lagi. Mulai hari ini, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga An, itu saja. An Ya menggelengkan kepalanya dan mengumumkan dengan suara yang membosankan. Dia telah kehilangan semua harapan dan harapan di keluarga kandungnya dan dia hanya ingin pergi dari sini. Merasakan rasa sakit yang mematikan dalam suara An Ya, An Zai Kin marah pada An Zai Chen. Dia memerintahkan An Zai Chen untuk merenungkan kesalahan yang telah dilakukannya. Sementara itu, dia memecat seluruh anggota cabang Yan Jin dari grup ANS. Mereka tidak akan pernah mendapatkan dukungan dan bantuan apapun dari keluarga An lagi. Hukumannya sangat berat sehingga An Zai Chen mengira dia telah merasakan empedu di mulutnya. Namun, dia hampir tidak berani bernapas apalagi memprotes saat Chen Fan ada di sini. Jadi dia menundukkan kepalanya, menelan kepahitan dan mundur seperti anjing yang kalah. Meskipun An Zai Chen telah mendapatkan pengampunan dari An Ya, Chen Fan belum selesai menanganinya. Dia menjentikkan jarinya dan mengutuk An Zai Chen dan anggota cabang Yan Jin. Deforing Venom Curse, mereka yang dikutuk oleh mantra pertama-tama akan merasakan serangga merayapi seluruh tubuh mereka, menggerogoti dan mencabik-cabik daging mereka. Rasa sakitnya akan bertambah buruk seiring berjalannya waktu, dan dalam sebulan mereka akan meninggal dengan kematian yang menyakitkan dan menyiksa. Cabang Yan Jin telah memaksa ibu An Ya untuk bunuh diri, Chen Fan tidak akan membiarkan mereka lolos dari kejahatan mereka. Dan kemudian, An Tiansu mengubah topik menjadi lamaran pernikahan. Dia membenarkan kecurigaan Chen Fan bahwa Fu Zheng Tin lah yang pertama kali melamar keluargaan. Keluargaan sangat gembira setelah menerima lamaran pernikahan, karena bagi mereka, An Ya hanyalah pion yang bisa diabaikan. Jadi dengan kata lain, kamu menggunakan adikku sebagai objek perdagangan untuk aliansi dengan keluarga Fu. Benarkan, Chen Fan mendengus saat cahaya dingin bersinar di matanya. Tuan Abadi Chen, tolong izinkan saya menjelaskannya. Seorang zaikin tersenyum masam. Pada saat itu, keluarga Chen dikepung oleh lawan-lawan mereka. Fu Zheng Tin juga telah meyakinkan kami bahwa Anda sudah mati dan tidak dapat lagi memberikan perlindungan kepada grup Jin Siu. Dalam keadaan itulah saya berbicara dengan An Ya dan meyakinkan dia untuk kembali dengan sukarela. Bisa dikatakan, kesalahan ada pada kami. Saya akan memberikan kompensasi atas perlakuan tidak adil nonaan. Seorang zaikin berhenti sejenak dan mengertakkan gigi. Saya akan menawarkan dia 10% saham Ans Group. Apa? Kata-kata zaikin menyebabkan gelombang keterkejutan dan bumaman terdengar dari kerumunan. Seorang Tian Su berteriak, Ayah, kami hanya memiliki total 60% saham, sekarang kamu akan memberikan 10%. Anggota keluarga An yang lain mengangguk setelah ucapan An Tian Su. Grup An bernilai lebih dari triliunan yuan, 10% dari asetnya akan bernilai ratusan miliar. Semua aset yang dimiliki gabungan cabang Yan Jin masih kurang dari itu. Chen Fan merasa terhibur dengan tawaran itu. Cahaya terang tiba-tiba muncul di matanya. Kaca, dua cahaya ilahi biru keluar dari mata Chen Fan dan menerangi aulah utama seperti dua kilatan petir. Keluarga Zheng di Hong Kong berhutang 10 miliar kepada saya, dan menolak membayarnya, jadi saya mengambil semua aset mereka. Grup Samsung telah mencoba membunuh saya, namun akhirnya membayar saya 10 miliar dolar AS. Keluarga Mitsui menghasut militer Jepang membunuh saya, saya akhirnya membunuh tuan keluarga mereka, Mitsui Kazuo. Chen Fan melanjutkan, saya ingin tahu apakah keluargaan di Provinsi Don Hei akan lebih kuat daripada keluarga Zheng, keluarga Li dari grup Samsung, atau keluarga Mitsui. Kerungunan terdiam setelah mendengar kata-kata Chen Fan. Dari semua nama yang dijatuhkan Chen Fan, keluargaan sejajar dengan keluarga Zheng di Hong Kong. Keluarga Li dari grup Samsung dan keluarga Mitsui keduanya cukup kuat untuk mempengaruhi politik negara mereka dan keluargaan di Provinsi Don Hei tidak bisa dibandingkan. Tuan Chen yang abadi, bagaimana menurutmu? Seorang Zaiqin menunduk dan bertanya dengan hormat, saudari An akan memiliki setengah dari aset keluargaan. Chen Fan menjentikan jarinya dan berkata dengan datar, omong kosong. Sebelum An Zaiqin dapat memberikan jawabannya, Antiansu melompat dari kursinya dan berteriak. Setengah dari aset keluargaan berjumlah beberapa ratus miliar yuan. Sebagai ketua Dewan Direksi, Antiansu bertanggung jawab atas. Kinerja fiskal grup ANS dan kehilangan setengah aset grup ANS akan menjadi pukulan telak bagi perusahaan. He he, Chen Fan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Wu Shen Hu juga menggelengkan kepalanya dan menatap Antiansu dengan pandangan sombong. Jika mereka menyinggung legenda hidup, mereka harus membayar lebih dari beberapa ratus miliar. Diam, seorang Zaiqin membanting tinjunya ke atas meja dan meneriaki Antiansu, memotongnya. Dan kemudian, dia bangkit dan membungkuk pada Chen Fan dengan nada meminta maaf. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan, Tuan Abadi Chen. Bagus. Chen Fan melirik ANS yakin dan memulai dengan ANHIA di lengannya. Sebelum dia menghilang di balik pintu, semua orang mendengar suaranya di telinga mereka. Ingat, tiga hari kemudian, saya ingin melihat aset itu atas nama kakak saya. Jika tidak, saya akan mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah. Baiklah, yakinlah. Seorang Zaiqin membungkuk dalam-dalam lagi. Di bawah pandangan semua orang yang tidak percaya, Chen Fan dan AIA memulai tanpa melihat ke belakang. Seorang Zaiqin menghela nafas setelah Chen Fan akhirnya menghilang dari pandangan. Dia berjuang untuk meluruskan punggungnya dan meregangkan lehernya. Negosiasi dengan Chen Fan telah menghabiskan seluruh energinya. Ayah, seorang Tiansu bergegas menenangkan lelaki tua itu. Dia kemudian bertanya dengan bingung. Kami telah memberikan terlalu banyak saham perusahaan kami. Group ANS sebaiknya mengubah kepemilikannya setelah transaksi. Dasar bodoh. Jika aku tidak menyetujui persyaratan Chen Fan, kepalamu akan berguling-guling di lantai sekarang. Seorang Zaiqin membantah dengan pedas. Dia sudah membunuh Fu Zheng Tin. Aku ragu dia akan mengambil tindakan melawan kita. Kita hidup berdasarkan supremasi hukum, bukan? Seorang Tiansu berkata dengan marah. Seorang Zaiqin menggelengkan kepalanya dengan kecewa setelah mendengar ucapan putranya. Putranya adalah seorang pengusaha yang cakep tetapi dia kurang memahami dunia secara mendalam. Dia masih tidak tahu apa artinya menjadi pejuang negara abadi. Saudaraan, saya baru saja mendapat berita terbaru. Segera setelah guru abadi Chen kembali ke Tiongkok, dia menghancurkan seluruh keluarga Song di kota Jin dan membunuh 16 penguasa keluarga. Dia kemudian pergi ke kota Jiangbei dan mengubah tempat itu ke rumah Jagal. Hanya dalam satu malam, dia membunuh lebih dari 500 pria dan wanita. Pada akhirnya, burung pipit merah dari Departemen Kasus Khusus harus turun tangan dan menutupi semuanya. Wu Senhu berseru sambil menggelengkan kepalanya. Apa? Kata-kata Wu Senhu mengguncang kerumunan di aula. Mereka yang merasa marah, seperti Antianfen dan Antiansu sangat terguncang oleh Wahyu yang mengerikan itu. Keluarga Song, keluarga Hua, keluarga Ren, dan keluarga Gong semuanya merupakan klan keluarga terkemuka di kota Jin. Kekuatan gabungan dari semua klan keluarga setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada kekuatan keluargaan. Namun, Chen Fan telah membunuh 16 penguasa keluarga setelah dia membantai seluruh keluarga Song. Kekejaman seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih buruk lagi, Chen Fan sepertinya bisa lolos dari kejahatan kejinya berkat upaya menutup-nutupi yang dilakukan pemerintah. Jelaslah bahwa ada kekuatan luar biasa yang mendukung Chen Fan. Legenda hidup, dia benar-benar memenuhi reputasinya. Seorang zaikin menoleh ke belakang dan berseru. Di matanya, kita hanyalah serangga yang tidak berarti. Hanya para pemimpin negara-negara kuat yang memiliki kekuatan yang sama besarnya dengan dia. Tian Su, segera transfer setengah aset grup Ansker Ekening An Ya. Ya, ayah, seorang Tian Su mengangguk dengan hormat. Para pemimpin keluargaan lainnya dan para tamu saling memandang. Dengan ketakutan, peristiwa hari ini telah menunjukkan kepada mereka definisi sebenarnya dari kekuasaan. Dibandingkan dengan Chen Fan, bahkan ahli waris elit, dan klan keluarga terkemuka pun tampak tidak berarti dan lemah. Mata gadis kecil itu bersinar karena kekaguman dan kekaguman. Sementara itu, Chen Fan dan An Ya telah tiba di Hotel Sang Rila di pusat kota. Tuan keluarga dari keluarga Fu di barat laut Tiongkok bergegas ke hotel mereka dan berlutut di depan kamar hotel Chen Fan, memohon pengampunan. Keesokan harinya, Chen Beixuan mengemasi barang-barangnya dan berangkat ke provinsi Jiangnan bersama An Ya. Membiarkan para taipan provinsi Don He mengagumi penampilan kekuatannya yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Chen Fan muncul di Tiongkok Utara dan sudah menjadi nama rumah tangga. Sementara itu, berita tentang tindakan Chen Fan di Rusia akhirnya mencapai Tiongkok dan sekitarnya dan mulai menyebar dengan cepat. Tanggal 5 Maret, Chen Fan telah mengalahkan Divisi Infanteri 116 Rusia dan membunuh Jenderal Divisi Utara di Khabaros. Lima hari berikutnya, Chen Fan pergi ke Moskow dan menghancurkan 17 cabang KGB dalam perjalanannya. Kemudian, dia membunuh Raja Serigala Darah Olek dan akhirnya membuat Rusia bertekuk lutut. Tanggal 10 Maret, Chen Fan mengembalikan provinsi Jiangnan, memusnahkan keluarga Song dan membunuh 16 penguasa keluarga lainnya. Pada malam yang sama, dia mengubah wilayah Jiangbei menjadi pertumpahan darah dan membunuh 500 pria dan wanita, termasuk lintasan dan seluruh unit bulan gelap dari Sekte Hong. Keesokan harinya, Chen Fan tiba di kediaman keluargaan dan membunuh Fu Zhengtin dan menyematkan keluargaan dan keluarga Fu di bawah jempolnya. Dalam waktu kurang dari enam hari, Chen Fan telah melakukan perjalanan lebih dari 10.000 mil dari Siberia ke Moskow, dari Moskow ke kota Jin dan kemudian dari kota Jin ke provinsi Don He. Kemanapun dia pergi, dia meninggalkan jejak kehancuran dan darah. Mustahil untuk menutupi berita ini, dan oleh karena itu, mereka dengan cepat menjangkau hingga keluar Tiongkok. Di dalam markas rahasia di Kunlun, dia mengalahkan seluruh bangsa. Jika bukan karena Red Sparrow melihatnya dengan matanya sendiri, saya tidak akan pernah mempercayainya. Direktur Xiao meletakkan setumpuk kertas dan berseru pelan. Meskipun mereka memiliki informasi tersebut selama berhari-hari, setiap kali dia membacanya, dia terkejut. Karya Chen Fan di Rusia adalah contoh buku teks tentang bagaimana seharusnya seorang pejuang negara abadi. Meski masih banyak alasan lain yang membuat Rusia mudah menyerah, ketakutan terhadap kekuatan Chen Fan menjadi penyebab utamanya. Dia bahkan mengalahkan Oleg. Kemampuan Chen Beixuan telah berkembang pesat hanya dalam satu tahun. Macan putih menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Setahun yang lalu, ketika dia bertarung dengan Brigade ke-14, aku menempatkannya di sekitar tahap awal keadaan abadi. Namun, berdasarkan laporan baru yang dilaporkan oleh Red Sparrow, khususnya kemampuannya menggunakan pedang terbang emas, menurutku dia telah menjadi jauh lebih kuat dari sebagian besar pejuang negara abadi. Saya pikir seni pedang terbang sudah lama menghilang. Satu-satunya orang yang saya kenal yang bisa menguasai pedang terbang adalah orang dari keluarga Lin. Bagaimana Chen Beixuan belajar melakukan itu begitu cepat? Seseorang menambahkan, saya punya bukti yang membuktikan bahwa dia telah menemukan rahasia pedang dari penggarap agung di Hong Kong. Saya yakin dari situlah dia mendapatkan seni rahasia pedang terbang. Kata burung pipit merah dengan dingin. Seiring dengan tumbuhnya kekuasaannya, begitu pula kesombongannya. Dia telah membuat banyak hal untuk direktur segera setelah dia kembali. Jika bukan karena direktur yang secara pribadi menjaminnya, para pemimpin negara pasti sudah menentangnya. Dia adalah legenda hidup, jadi kita juga harus memperhitungkannya. Ini adalah kesalahan kita karena tidak melindungi keluarganya dengan baik. Dia membunuh begitu banyak orang sebagai pengingat agar kita tidak pernah mengecewakannya lagi. Direktur Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Huh, jadi apakah kita akan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan di Tiongkok? Suatu hari dia akan belajar bahwa akan selalu ada orang yang lebih baik darinya. Jika keadaan benar-benar di luar kendali, orang tua kita harus. Red Sparol mengoceh, sudah cukup, kamerat Yunan. Jendral Ye adalah penjaga negara kita dan kita tidak bisa mempertaruhkan nyawanya. Ditambah lagi, kamerat Chen Beixuan telah melakukan pelayanan yang baik bagi negara kita. Tolong perhatikan caramu berbicara tentang dia. Direktur Xiao memotong Red Sparol dan menegurnya. Red Sparol mendengus dingin dan terdiam. Dia tahu tekanan pada Jendral Ye dan betapa pentingnya dia bagi Tiongkok. Berkat dia, Tiongkok telah menikmati perdamaian dan kemakmuran selama enam dekade. Bahkan jika Direktur Xiao benar bahwa mereka tidak dapat mempertaruhkan nyawa Jendral Ye, ada juga banyak kekuatan kuat lainnya yang dapat mengancam Chen Fan, seperti keluarga Lin di Tiongkok Tenggara, Sekte Hong, Balai Naga, dan Menara Persegi, hanya untuk beberapa nama. Sejak kembalinya Chen Beixuan, kami semakin banyak mendapat laporan tentang prajurit negara abadi yang menjadi gelisah. Leluhurku memberitahuku bahwa ada beberapa pertemuan di antara para curmujon di Tiongkok. Kura-kura hitam akhirnya memecah keheningannya dan berbicara untuk pertama kalinya selama pertemuan tersebut. Masing-masing dari empat kapten departemen kasus khusus memiliki karakteristik uniknya masing-masing, macan putih kasar dan mencolok, burung pipit merah memiliki sikap yang sungguh-sungguh dan kejam, dan naga azure selalu membawa aura megah dan megah. Tapi kura-kura hitam selalu menyimpan perasaannya untuk dirinya sendiri dan selain menjadi yang tertua dari empat, tidak banyak yang diketahui tentang dia. He he, apakah menurut mereka Tiongkok masih seperti 60 tahun yang lalu? Direktur Xiao tersenyum dingin dan berkata, 60 tahun yang lalu, Jendral Ye adalah satu-satunya orang yang menghalangi mereka. Tapi sekarang, Tiongkok cukup kuat untuk menangkal karakter buruk itu sendirian. Direktur Xiao berkata dengan sangat bangga dan percaya diri. Hanya negara yang memiliki jutaan tentara yang cakep, senjata nuklir, dan kekuatan ekonomi yang bisa membuat klaim yang begitu berani. Saat berita kemenangan Chen Fan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, banyak kekuatan lama menghirup udara segar dan mulai terbangun dari tidur mereka. Chen Fan adalah satu-satunya Tuan yang berani memperlihatkan kekuasaannya kepada publik dalam 60 tahun terakhir. Itu juga merupakan peringatan bagi masyarakat, pengingat akan kekuatan yang dapat mengalahkan seluruh pasukan. Itu adalah kekuatan yang sudah lama dilupakan oleh kebanyakan orang. Inilah artinya menjadi negara abadi, inilah artinya menjadi legenda hidup. Banyak orang berteriak dalam hati. Seseorang bahkan mengklaim bahwa Chen Beixuan adalah Tuan yang paling kuat di dunia. Biarlah Adam, Naga Azure, Ye Nantian, Rusia, kekuatan mereka jauh dari kekuatan Chen Beixuan. Tanggal 12 Maret tahun 2010, London. Rafael sedang duduk di sebuah apartemen tua dengan secangkir kopi di tangannya saat dia membaca postingan baru di forum CIA. Dia adalah seorang hacker yang dipekerjakan oleh Crimson Wings. Meskipun Kapten Crimson Wings, Carl terbunuh setahun yang lalu di Lembawark, Ben ini dengan cepat memilih pemimpin lain untuk menjaga agar bola tetap bergulir. Huh, ada lebih banyak tuan baru yang muncul selama setahun terakhir dibandingkan dengan dekade ini. Rafael menelusuri halaman forum CIA dan berseru pada dirinya sendiri. The Dark Roll tidak berubah sama sekali selama 10 tahun terakhir tapi sekarang sepertinya ada overload baru yang masuk ke Dark Roll setiap bulan. Sudah seperti ini selama beberapa bulan, pasti ada sesuatu yang memberanikan mereka untuk muncul ke permukaan pandangan masyarakat. Hal yang sama berlaku untuk Kapten baru kita. Dia adalah petarung yang pendiam dan tidak terlalu mencolok di tim, tapi ternyata dia sekuat mantan Kapten kita. Apakah Chen Beixuan mengantarkan semua perubahan ini ke dunia? Pemikiran tentang Chen Beixuan memenuhi Rafael dengan perasaan yang mendekati semangat keagamaan. Seolah-olah nama itu sendiri disihir oleh sihir. Kapten baru kami dan semua penguasa baru ini tidak bisa dibandingkan dengan Chen Beixuan. Rafael tersenyum dingin. Tiba-tiba, dia melihat postingan baru dengan subjek, lihat Dark Roll, sudah diperbarui. Apa? Masih terlalu dini untuk itu? Rafael terkejut dan dengan cepat mengklik halaman yang berisi Dark Roll. Apakah CIA memperbarui peringkatnya karena Chen Beixuan kembali? Mereka telah menghapusnya awal tahun lalu, apakah mereka akan menambahkannya kembali? Jika dia ditambahkan kembali ke Dark Roll, tidak ada keraguan bahwa dia akan berada di posisi paling atas. Orang baru, Odin dan Adam, tidak akan memiliki peluang. Rafael berpikir sendiri sambil terus menggulir. Nomor 16, Erika dari Jepang. Ham, dia meningkatkan peringkatnya dibandingkan tahun lalu. Nomor 10, Ye Nantian dari Dragon's Fang. Ye Nantian telah berkultivasi pengasingan, tidak heran rangkingnya tetap sama. Nomor 3, Naga Azure dari Tiongkok. Wow, dia naik dengan cepat. Nomor 2, Adam. Nah, itu aneh. Jika Adam peringkat kedua, bagaimana dengan Odin? Nomor 1, Odin. Rafael sangat terkejut dengan hasilnya hingga dia hampir terjatuh dari kursinya. Apa-apaan ini? Di mana Chen Beixuan, dia telah membunuh begitu banyak tuan dan membuat Rusia terpuruk. Namun dia bahkan tidak ada dalam daftar. Daftar jelek macam apa ini? Rafael menyipitkan matanya dan memeriksa kembali darkroll dari bawah ke atas sekali lagi dan masih tidak menemukan nama Chen Fan. Apakah Chia mencoba menutupi sesuatu? Rafael berpikir dalam hati dengan marah. Dia kembali ke forum dan memperhatikan bahwa forum tersebut sudah dipenuhi dengan ketidakpuasan terhadap peringkat baru. Semua orang mengira peringkat baru itu tidak adil karena Chen Beixuan bahkan tidak terdaftar di darkroll. Bahkan jika 20 dari mereka bergabung, mereka tidak akan bertahan lebih dari 1 menit dalam pertarungan melawan Chen Beixuan. Seseorang memasukkan dengan nada mencemol. Apa yang akan Anda lakukan? Pemerintahlah yang lamban, malas, dan tidak pernah melakukan tugasnya dengan benar. Terlalu banyak lehat kopi jika Anda bertanya kepada saya. Banyak orang melampiaskan kemarahan mereka dan mengoceh tentang Chia. Rafael mengangguk dan merasakan hal yang sama seperti orang lain. Pada akhirnya, para pengguna di forum tersebut mengambil keputusan untuk menulis petisi kepada Chia. Tiba-tiba seseorang memposting balasan, lihat di atas. Petik 2, itu darkroll, kita sudah membahasnya berkali-kali, jawab Rafael sambil tersenyum dingin. Namun, semakin banyak orang yang menjawab, Ya Tuhan, apa yang saya lihat, di beranda, cepat, di bagian paling atas. Ya Tuhan, kami telah menyaksikan sejarah. Terakhir kali hal itu muncul adalah ketika kakekku masih remaja laki-laki. Ketertarikan Rafael terguncang karena semakin banyak orang yang berbagi keterkejutan dan keterkejutan mereka. Dia dengan cepat menafigasi ke halaman beranda dan menggulir hingga ke atas. Namun, dia tidak melihat sesuatu yang baru. Apa yang bisa dilihat? Barang-barang lama yang sama. Bahkan ketika Rafael akan mengeluh tentang hype for nothing, dia menyadari bahwa dia belum menggulir sampai ke atas. Gu, dia mendorong roda mouse ke bagian paling atas, dan melihat dua huruf tebal berwarna emas. Seperti Tuhan, sebelum judulnya terdapat nama Tionghoa yang tertulis dalam kaligrafi Tiongkok formal, Rafael pernah mencoba-coba bahasa Mandarin sebelumnya sehingga dia mengenali ketiga karakter tersebut. Chen Beixuan, apakah, apakah ini yang divine role? Terkejut dengan kesadarannya, Rafael tiba-tiba menyentakkan tangannya dan melemparkan mouse ke tanah. Dia terdiam. Pada pagi hari tanggal 12 Maret tahun 2010, Chia telah membuka kembali divine role, dengan hanya satu orang di dalamnya daftar, Chen Fan, perkembangan. Ini telah menggemparkan para pengguna forum, tetapi seiring dengan bertambahnya bobot, forum menjadi sunyi senyap. Divine role diterbitkan oleh Departemen Kasus Khusus Chia untuk mencantumkan semua immortal level overload di dunia. Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1947, namun Departemen Kasus Khusus memiliki sejarah yang lebih panjang dari itu. Departemen ini didanai bersama oleh keluarga-keluarga yang mendominasi selama Perang Revolusi Amerika. Tujuannya adalah untuk menyelidiki unsur supranatural, seperti vampir dan manusia serigala. Organisasi tersebut telah berubah seiring waktu dan akhirnya menjadi Departemen Kasus Khusus. Departemen ini memainkan peran penting selama dua perang besar dan pengaruhnya juga mencapai puncaknya pada waktu itu. Itu adalah dunia gelap yang setara dengan perserikatan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, Departemen Kasus Khusus dulu disebut Asosiasi Internasional untuk Mengelola Manusia Super, atau IAMSH. Ini dianggap sebagai Departemen Kasus Khusus terbesar di dunia dan mulai menerbitkan Dark Roll dan Divine Roll 100 tahun yang lalu. Tidak ada internet pada saat itu, jadi gulungan tersebut disiarkan menggunakan saluran radio terenkripsi. Dunia gelap telah ada ratusan bahkan ribuan tahun dan telah mengembangkan metode komunikasinya sendiri. Namun, sejak Amerika menemukan senjata nuklir dan menjadi kekuatan dominan di dunia, para pejuang negara abadi mundur ke belakang panggung dan begitu pula Departemen Kasus Khusus. Mereka akhirnya dianeksasi oleh Chia dan Bos baru mereka memutuskan untuk menutup Divine Roll. Namun, tak seorang pun pernah mengira bahwa 60 tahun kemudian, gulungan ilahi akan dibuka kembali. Pembukaan kembali gulungan ilahi menandai dimulainya zaman baru. Pemain terbesar di zaman baru ini pastinya adalah Chen Beixuan. Tulis Observer dalam postingannya, berita tentang dibukanya kembali gulungan ilahi menggemparkan dunia. Banyak klan keluarga kuno dan kuat di seluruh dunia, Eropa Barat, Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Tenggara memandang ke Tiongkok di mana satu-satunya anggota Divine Roll memimpin. Mereka yang terdaftar dalam daftar ilahi adalah penguasa absolut dunia, atau setidaknya dulu memang demikian. Bahkan raja dan ratu dari negara-negara besar harus memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Banyak hal telah berubah sejak manusia mendapatkan senjata rahasia bom nuklir. Banyak orang bertanya-tanya apakah dibukanya kembali daftar ilahi berarti bahwa sejarah akan terulang kembali dan para penguasa negara abadi akan merebut kembali apa yang hilang dari teknologi. Chen Beixuan, nama itu bergema di benak banyak orang. Dia telah menjadi terkenal di seluruh dunia dan menjadi mercusuar kekuatan dan kekuasaan yang menarik perhatian publik. Sementara itu, Chen Fan telah kembali ke kota Jin bersama Sister Ann. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama keluarganya, dia bergegas ke Green. Dragon Green Array dan memulai budidaya pengasingan. Beberapa bulan kemudian, Yukishirosa berdiri tepat di depan pavilion Kiong Utara, mengagumi badai energi yang menyelimuti bangunan mega itu. Yukishirosa menjadi jauh lebih anggun dan anggun dalam penampilannya. Kulitnya yang bercahaya dan kulitnya yang halus membuatnya tampak seperti Dewi Badai Salju. Dia mengikatkan pedang azure panjang di punggungnya, yang bersenandung berirama dengan nafas Yukishirosa. Bilahnya terus-menerus menarik spirit Ki ke dalam sarungnya dan kemudian Yukishirosa menyalurkan spirit Ki ke tubuhnya sendiri. Aliran Ki telah membuat ikatan antara gadis itu dan pedangnya, membuat mereka selaras. Yukishirosa tidak membiarkan dirinya mengendur bahkan satu haripun sejak Chen Fan menunjukkan padanya seni pedang bunga azure. Saat ini, dia telah mencapai puncak budidaya kekuatan internal. Tatapan tajamnya memiliki niat mematikan yang sama seperti seorang ahli pedang yang perkasa. Tong San, guru telah berada di sana selama lebih dari sebulan. Apakah menurut Anda semuanya baik-baik saja? Yukishirosa berbalik dan menatap Tong San. Tong San berdiri tak tergoyahkan seperti pagoda besi. Saat ini, tingginya telah mencapai 3 meter dan kehadirannya menimbulkan intimidasi yang menyesakkan bagi orang-orang di sekitarnya. Dia setidaknya 10 kali lebih kuat dari Yukishirosa dan kekuatannya bahkan akan membuat azure dragon dan Andrew merasa malu pada diri mereka sendiri. Melihat Tong San tidak menjawab, Yukishirosa menggelengkan kepalanya dan meratap, terserah, aku lupa kamu hanyalah robot. Setelah dia mengatakan itu, dia melihat kembali ke pavilion Kiong Utara saat kekhawatiran dan kekhawatiran berlipat ganda di dalam pikirannya. Diselubungi oleh pusaran energi liar, pavilion Kiong Utara telah menjadi kuil dewa badai. Yukishirosa dapat merasakan arai besar naga hijau telah menarik setengah dari spirit ki kota Jin ke sini dan menyalurkannya ke pavilion Kiong Utara melalui awan corong di atas struktur. Spirit ki mengembun di dalam awan corong menjadi cairan dan menetes ke bawah dari dasar corong. Kami hampir tidak bisa menyapanya setelah dia menghilang selama setahun. Lalu dia bergegas melakukan budidaya pengasingan. Ada yang tidak beres, Yukishirosa mau tidak mau mulai terlalu memikirkannya. Yukishirosa telah meninggalkan keluarganya di Jepang dan hanya Chen Fan yang dia miliki. Jadi dia memedulikan Chen Fan sama seperti dia memedulikan dirinya sendiri. Tong San tetap diam, jadi keduanya menunggu dengan tenang. Sementara mereka menunggu, Wang Xiao Yun, Chen Huayan, dan An Yia mengunjungi mereka dari waktu ke waktu. Wang Xiao Yun mengembalikan Zhong Hai segera setelah dia menyadari bahwa dia tidak akan melihat Chen Fan untuk sementara waktu, tapi Chen Huayan mampir hampir setiap hari. Suatu hari, dua hari, tiga, sepuluh, dua puluh, tiga puluh. Tiga bulan kemudian, di penghujung hari yang lancar, bahkan ketika Yukishirosa bersiap untuk tidur, dia melihat awan corong bertambah ukurannya dengan kecepatan yang luar biasa. Seratus meter, dua ratus, tiga ratus. Pada akhirnya, puncak awan telah mencapai satu kilometer, lebih besar dari Green Dragon Grand Array dan menutupi seluruh gunung timur. Jika bukan karena mantra ilusi, orang-orang di kota Jin akan mengira sedang terjadi badai dahsyat di gunung. Itu adalah, Yukishirosa memutar matanya tak percaya saat pemandangan ajaib terbentang di hadapannya. Kom, seberkas cahaya biru yang berkilau menembus atap pavilion Kiong Utara, ke dalam lubang corong yang berputar-putar. Cahayanya semakin terang setiap detiknya, mewarnai awan corong dengan cahaya birunya. Jika dilihat dari jauh, awan itu tampak seperti payung raksasa. Padatkan ki ke dalam awan yang terbentang seratus meter. Ini akan menjadi contoh buku teks tentang kekuatan keadaan abadi, kecuali awan itu lebarnya mencapai satu kilometer, bukan seratus. Apakah itu berarti Tuhan mencapai lebih dari itu? Status abadi dan telah menjadi dewa tingkat bumi. Yukishirosa sangat terkejut hingga kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Awan azure tetap berada di langit selama 15 menit sebelum akhirnya meredah. Setelah beberapa saat, bahkan energi yang berputar-putar di luar paviliun Kiong Utara menghilang dan mengembalikan kedamaian dan ketenangan di lembah. Yukishirosa sudah merasakan penurunan drastis dalam konsentrasi ki di Green Dragon Grand Array. Banyak ramuan roh mulai layu. Kaca, pintu paviliun terbuka, masuk, suara yang jelas dan tajam keluar dari dalam. Ya, Yukishirosa tidak bisa lagi menahan keterkejutan dan keterkejutannya dan bergegas ke paviliun bersama Tongsan. Mereka melihat Chen Fan berdiri sendirian di ruangan besar yang kosong, dengan punggung menghadap pintu, menatap lukisan gadis berpakaian ungu. Tuan, apakah kamu berhasil? Yukishirosa bertanya dengan suara gemetar. Saya telah bekerja siang dan malam sejak saya dilahirkan kembali. Sekarang saya akhirnya mencapai permukaan laut ilahi. Seru Chen Fan, suaranya dipenuhi dengan momen frustrasi dan ketekunan yang tak terhitung jumlahnya. Saya memasuki pencerahan etiril tiga bulan yang lalu, dan butuh tiga bulan lagi untuk memasuki laut ilahi. Itulah kesulitan dalam berkultivasi. Meskipun demikian, kurangnya spirit ki menentukan besarnya tantangan bagi para kultivator. Oleh karena itu, jika bukan karena pengetahuan sebelumnya yang dimiliki Chen Fan sebagai penguasa surgawi mistik utara, dia bahkan tidak akan berada dekat dengan laut ilahi. Tiga tahap fase penyempurnaan ki adalah pembentukan fondasi, pencerahan etiril, dan laut ilahi. Laut ilahi adalah tahap terakhir sebelum Chen Fan mencapai fase conate spirit. Hanya setelah mencapai conate spirit, budidaya abadi Chen Fan akhirnya dimulai. Di dunia penggarap abadi, mereka yang tidak dapat mencapai roh terhubung dilarang menyebut diri mereka penggarap. Ho, Chen Fan tiba-tiba berbalik dan mengunci pandangannya pada gadis itu. Yuki Shiroza menutup mulutnya untuk menahan tangis dan menunduk. Mata Chen Fan seperti dua pusaran air yang berputar-putar yang mengancam akan menyedot jiwanya. Yuki Shiroza tidak berani menahan pandangannya terlalu lama. Itu hanyalah gambaran dari kekuatan seorang kultivator laut ilahi. Begitu seseorang mencapai permukaan laut ilahi, energi jiwa dan jiwa ilahinya akan menguat hingga tingkat yang tak terbayangkan sehingga mereka akan memperoleh soliditas di dunia nyata. Saat ini, Chen Fan bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun untuk membunuh seorang seniman bela diri. Satu tatapan tajam yang menyatu dengan energi jiwanya akan meluluhkan pertahanan lawannya. Ditambah lagi, apa yang membuat laut ilahi menonjol adalah lebih dari sekedar kekuatan ilahi yang menyertainya. Chen Fan tersenyum dan berkata, lalu dia mendengus sesuatu pelan. Timbul, Yuki Sirosa menyaksikan jiwa ilahinya dalam bentuk penampakan tembus pandang muncul tepat di atas kepala Chen Fan. Selain teksturnya yang seperti dunia lain, penampakan jiwa ilahi persis seperti milik Chen Fan. Perlahan, seberkas cahaya muncul dari dalam penampakan tersebut dan membuatnya tampak seperti patung kristal yang menyala. Su, jiwa ilahi melonjak dan menembus atap gedung. Tampaknya tidak melambat bahkan setelah mencapai puncak Green Dragon Grand Array. Ia terus melonjak hingga berada di atas Array Dharma dan menghilang ke matahari. Itu mengingatkanku pada legenda tentang orang bijak abadi yang berkeliling dunia menggunakan jiwa dan rohnya. Banyak cerita seperti itu muncul di benak Yuki Sirosa. Kebanyakan darinya adalah cerita mitos dan legenda dari Taoisme dan Buddha tentang hantu dan roh. Proyeksi jiwa, itu adalah kemampuan umum di antara para penggarap sempurna dan Onmyoji Agung. Baik Lord Susano dan Yama Mizuki So memiliki kemampuan proyeksi jiwa bahkan sebelum mereka menjadi dewa iblis. Mereka dapat melakukan perjalanan ke dunia fisik dan astral dalam bentuk penampakan. Meski begitu, kemampuan mereka dibatasi oleh berbagai kondisi seperti waktu. Mereka sering disebut dewa yin karena mereka hanya dapat memproyeksikan jiwa mereka di malam hari. Hanya dewa tingkat bumi, seperti delapan dewa legendaris dalam cerita rakyat Tiongkok yang memiliki kemampuan untuk melindungi jiwa mereka pada waktu tertentu. Namun, delapan dewa hanya ada dalam karya fiksi dan tidak ada kemampuan seperti itu yang muncul dalam kanon sejarah manapun. Saya khawatir guru akhirnya menjadi dewa sejati. Yuki Sirosa bergumam tak percaya. Jiwa ilahi Chen Fan melakukan perjalanan melintasi seluruh kota jin dan akhirnya kembali ke tubuh jasmaninya. Setelah penampakannya menghilang, Chen Fan bangkit, matanya berbinar. Saya telah mencapai laut ilahi dan menyelesaikan tahap pertama kultivasi saya. Mulai hari ini, saya tidak lagi terbebani oleh kumparan fana saya. Saya dapat hidup bahkan tanpa tubuh. Saya akhirnya mendapatkan kekuatan untuk mendominasi bumi. Chen Fan menghela nafas dan melihat kekejauhan tanpa emosi atau perasaan apapun di matanya. Meskipun Chen Fan mampu mengalahkan pasukan berkekuatan 10 ribu orang, ada banyak ancaman terhadapnya di dunia ini, seperti bom nuklir, bom hidrogen, dan senjata laser. Meskipun seorang kultivator bawaan tidak hanya memiliki tubuh terhubung tetapi juga berbagai jenis harta karun Dharma, mantra Dharma, dan benteng energi arcane, Chen Fan tidak dapat menangkal semua serangan mematikan hanya dengan menggunakan tubuh panjang umur azure tirk miliknya. Hal itu agak membatasi tindakan Chen Fan di planet ini. Oleh karena itu, bahkan ketika Chen Fan membalas dendam terhadap Rusia, keluargaan, dan keluarga Fu, dia telah menahan rasa hausnya akan darah dan meminimalkan jumlah kematian, cukup untuk mengirimkan pesan kepada musuh-musuhnya. Dia tidak akan hanya membunuh satu orang, Fu Zheng Tin, ketika dia berada di keluargaan jika dia tidak waspada terhadap kekuatan pemerintah Tiongkok. Namun, segalanya berbeda sekarang karena dia akhirnya mencapai permukaan laut ilahi. Seperti namanya, kekuatan ilahi dari seorang penggarap laut ilahi tidak terbatas seperti laut. Chen Fan mengulurkan tangan, gerakan yang hampir malas, tetapi gerakan itu telah memanggil gelombang esenski yang kuat ke tengah telapak tangannya, membentuk bola listrik berderak yang menyilaukan yang dapat menimbulkan kehancuran dahsyat kapan saja. Satu serangan dari bola petir ini dapat dengan mudah membunuh prajurit level semi-abadi. Kekuatan ilahi seperti itu memerlukan menggambar prasasti atau merapal mantra untuk dipanggil sebelum Chen Fan mencapai laut ilahi. Namun, saat ini, Chen Fan bisa membangkitkan mantra mematikan seperti itu dalam sekejap. Itu semudah bernapas. Dengan kekuatan baru ini, aku akhirnya bisa menyelesaikan fase kesuksesan fenomenal dari kehendak ilahiku, dan itu akan mencapai sejauh 30 km. Aku bisa dengan mudah menutupi seluruh kota jin di bawah kehendak ilahiku. Chen Fan berpikir sendiri, saya juga memperoleh kemampuan kesempurnaan jiwa. Dengan kemampuan ini, saya tidak hanya dapat melakukan perjalanan ribuan mil tanpa menggerakkan tubuh saya, tetapi sifat ilahi dunia lain juga berarti bahwa ia kebal terhadap api sejati agung yang atau empat kebenaran sejati. Angin, selain itu, itu juga akan membuka kemampuan rahasia yang memungkinkanku terlahir kembali tanpa batas. Waktu, namun, seni rahasia seperti itu harus disimpan untuk saat-saat terakhir. Kecuali keselamatan Chen Fan tergantung pada keseimbangan, dia tidak akan dengan mudah melepaskan bentuk fisiknya saat ini. Dia telah mendedikasikan waktu berjam-jam untuk menyempurnakan badan panjang umur azuretir. Lebih buruknya lagi, tubuh aslinya adalah wadah terbaik untuk tahap kesengsaraan terakhir. Meninggalkan tubuh asli dan mengambil bentuk lain akan menimbulkan tantangan besar selama tahap terakhir budidaya abadi. Selamat guru atas kemajuan Anda. Yukishiro sabar lutut dan mengumumkan dengan campuran antara kegembiraan dan ketakutan. Chen Fan melirik gadis itu dan Tong San. Ekspresi Tong San yang membosankan membuat Chen Fan mengerutkan alisnya. Sudah waktunya untuk memasang kecerdasan pada Tong San. Jika tidak, dia akan selamanya menjadi robot yang tidak punya pikiran. Jika Tong San memiliki kemampuan untuk berpikir, dia akan mencegah jatuhnya keluarga Chen saat aku pergi. Lintasan tidak akan melakukannya, aku tidak punya peluang di hadapan Tong San. Tong San adalah mayat lapis baja perunggu yang diambil oleh Chen Fan dari kepemilikan Tuan Muda Sekte Penyihir Hantu. Jenazahnya berasal dari mantan seniman bela diri dari Asia Tenggara. Sejak Chen Fan mengajarinya seni penyempurnaan fisik setan harimau, dia semakin mendapatkan kekuatan dari hari ke hari. Saat ini, dia hampir mencapai keadaan abadi. Namun, kurangnya kecerdasannya tetap menjadi hal terpendek dari keseluruhan kegunaannya. Dia mungkin yang berotot sementara Chen Fan ada untuk berpikir. Ketika Chen Fan pergi, dia akan dengan cepat menjadi beban mati. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Kamu boleh bangkit. Chen Fan melambai pada Yuki Sirosa, memberi isyarat padanya untuk berdiri. Sementara itu, dia memejamkan mata untuk menemukan kemampuan barunya. Di masa depan ketika seseorang melakukan perjalanan untuk mencari pencerahan tertinggi, jalannya akan semakin menantang. Arai besar naga hijau ini mungkin cukup bagiku saat aku masih dalam pencerahan etiril, itu tidak akan memenuhi permintaanku akan spirit ki sekarang. Penggunaan badan panjang umur azure tirkoleku semakin meningkatkan permintaan, mengalikannya dengan beberapa faktor. Saya pikir sudah waktunya untuk melakukan perjalanan keluar Tiongkok untuk mencari gua surga lain di bumi yang belum tersentuh umat manusia, seperti lembah warg. Dengan pemikiran seperti itu, Chen Fan meninggalkan barisan dan pulang. Dia telah berkultivasi dalam pengasingan selama lebih dari tiga bulan dan banyak hal penting menunggu keputusan akhirnya. Ada jalan keluar yang perlu diselesaikan di keluarga Su di kota Wuzhou, di keluarga Ji di Zhonghai, keluarga Wei di tepi utara, serta di Sektehong. Xiao Fan, apakah kamu sudah mencapai kemajuan yang kamu harapkan? Chen Fan menemukan Chen Huayan di luar East Mountain Villas, sedang berlatih Tai Chi. Orang tua itu mempelajari Tai Chi ini dari Chen Fan. Chen Fan telah memperbaikinya dengan menambahkan teknik kedalu warsa yang digunakan oleh penggarap abadi. Jika dijalankan dengan benar, bentuk Tai Chi yang ditingkatkan memiliki kualitas kuno dan misterius. Beberapa bentuk tampak seperti monyet tua bijaksana yang melingkarkan lengannya pada pohon, beberapa tampak seperti naga melingkar yang memandang ke langit. Setiap gerakan mengandung pengetahuan mendalam dan tak terucapkan tentang yin dan yang, menyeimbangkan semua elemen di dalam dan di sekitar pak tua secara harmonis. Esenski tertarik oleh keseimbangan yang tenang saat mereka menantang diri mereka sendiri ke dalam tubuh lelaki tua itu. Sepertinya kamu telah mendedikasikan setiap detik dalam setahun untuk berkultivasi. kata Chen Fan setuju. Saat ini, kecuali penampilan Chen Huayan, dia tidak terlihat dan merasa seperti orang tua. Matanya berkilau karena aspirasi dan setiap langkah yang diambilnya energi dan penuh tujuan. Tingkat pencapaian ku jauh sekali dibandingkan dengan kekuatanmu yang tak terbayangkan. Chen Huayan menghentikan latihannya dan menghampiri Chen Fan sambil tersenyum hangat. Kamu pasti telah memperoleh kemajuan luar biasa selama budidaya pengasinganmu. Nafas dan aliran energimu menyatu dengan sempurna dengan lingkungan sekitarmu sekarang. Aku hampir tidak bisa menyadarinya. Itu adalah tanda kekuatan transendental, bukan? Ya, aku akhirnya mencapai laut ilahi dan bisa melakukan sesuatu terhadap keluarga Ji sekarang. Chen Fan mencibir. Keluarga Ji, Chen Huayan mengerutkan alisnya. Saat kau pergi, baik keluarga Tang maupun keluarga Nin datang kepada kami untuk meminta maaf. Tuan Nin dan Tang bahkan berlutut di luar rumah kami untuk menunjukkan ketulusan mereka. Keluarga Ji adalah satu-satunya yang tidak muncul. Saya pikir mereka terlalu takut untuk bertemu langsung dengan kita. Aku ingin tahu apa yang membuat keluarga besar Song Hai begitu patuh dan gelisah. Mungkin mereka sudah mendengar kabar. Pikiran itu menghibur Chen Fan. Meskipun dia telah mengubah provinsi Jiangnan menjadi pemandian darah dan memberikan pelajaran kepada keluarga An dan keluarga Fu, Chen Fan terkejut betapa mudahnya klan keluarga Arogan di Song Hai menyerah. Chen Fan bahkan berharap bisa menguji kekuatan barunya pada keluarga-keluarga itu. Kejutan Chen Fan bukannya tidak berdasar, lagi pula, Song Hai jauh lebih berpengaruh dan kaya daripada provinsi Jiangnan atau provinsi Don He, begitu pula keluarga yang memimpin Song Hai. Mereka telah menyerah pada kekuatan Jenderal Chen yang mustahil. Keluarga Tang dan keluarga Nin adalah taipan lokal yang lemah. Mereka pintar untuk buru-buru meminta maaf sebelum Anda menghujani mereka dengan kematian. Sebuah suara yang jelas terdengar dari belakang. Chen Fan tersenyum dan berbalik. Dia melihat petugas staff Yukin dan saudara tirinya Red Sparol menghampirinya sambil bergandengan tangan. Red Sparol lah yang berbicara, dan seperti biasa, ada nada familiar dalam suaranya. Namun, ketika dia akhirnya menahan tatapan Chen Fan, sorot matanya lembut dan lembut. Apa yang terjadi selama tiga bulan ketika aku pergi? Chen Fan menjentikan jarinya dan bertanya pada Yukin. Dia langsung mengabaikan Red Sparol. Bahu dingin Chen Fan tidak cocok dengan Red Sparol. Dia memelototi Chen Fan sambil terengah-engah, membusungkan dadanya. Senang bertemu denganmu, kakek Chen. Yukin menyapa Chen Huayan dengan nada kekanak-kanakan. Dia mengenakan peakot yang terlihat ramping dan serasi dengan rambut pendeknya yang rapi dan rapi. Orang tua itu senang melihat pemandangan yang begitu indah, jadi dia menjawab sambil tersenyum ke kiri dan ke kanan. Aku akan membiarkan kalian bicara. Sampai jumpa lagi. Salam selesai. Chen Huayan berbalik dan memulai. Setelah kakeknya pergi, Chen Fan akhirnya menatap keduanya dengan lebih serius. Chen Fan tahu bahwa seseorang pasti telah melakukan sesuatu saat dia pergi hingga membuat keluarga Tang dan Nin sangat ketakutan. Lihat ini, General Chen. Yukin menyalakan komputer notebook. Seperti Tuhan, Chen Fan mengerutkan alisnya dan bertanya, apa ini? Dan mengapa namaku tertera di sana? Ini disebut daftar ilahi. Ini diterbitkan oleh Chia untuk mencantumkan semua penguasa tingkat abadi. Beberapa ratus tahun yang lalu, daftar ini didistribusikan secara diam-diam di antara raja dan ratu untuk mengingatkan mereka agar tidak pernah main-main dengan orang-orang yang ada dalam daftar. Petik 2, Red Sparrow menjelaskan dengan sabar, sejak Perang Dingin, pejuang negara abadi perlahan-lahan menghilang dari panggung dunia dan Divine Roll juga dihentikan karena alasan itu. Segalanya berubah tiga bulan lalu ketika Chia membuka kembali Divine Roll. Anda adalah satu-satunya orang dalam daftar sejauh ini. Setelah mengatakan itu, Red Sparrow menatap Chen Fan dengan tatapan rumit. 60 tahun yang lalu, penemuan senjata nuklir telah membuat daftar ilahi menjadi usang. 60 tahun kemudian, daftar tersebut dibuka kembali untuk satu orang. Itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatan paling durhaka dari individu yang satu ini. Itulah yang membuat keluarga Tang sangat ketakutan sehingga mereka berlutut di depan rumah kakekmu, memohon pengampunan. Burung Pipit Merah menambahkan, Chia, 60 tahun yang lalu, The Divine Roll, Chen Fan menyipitkan matanya dan tersenyum. Mereka memilih saya dan menempatkan saya di bawah pengawasan publik. Memang benar, kamu bukan satu-satunya pejuang negara abadi. General Oleg, misalnya, pastinya berasal dari negara abadi. Namun, mereka hanya mendaftarkanmu karena mereka ingin menjadikanmu target semua orang. Yukin berkata dengan cemas. Taktik Chia adalah pedang bermata dua. Itu membuat Chen Fan menjadi pahlawan di kalangan masyarakat, tetapi menjadi penjahat besar di mata perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Jangan khawatir, permainan menyedihkan mereka tidak akan merugikanku. Chen Fan melambaikan tangan dan sepertinya tidak khawatir sama sekali. Dengan kekuatan barunya, hampir tidak ada apapun di planet ini yang dapat mengancam hidupnya. Keluarga Jidari Zong Hai hilang di antara mereka yang memohon nyawa mereka. Saya yakin mereka telah mendapatkan beberapa dermawan yang kuat dan bersembunyi di wilayah mereka, menunggu kunjungan saya. Chen Fan tersenyum dan berkata, Yukin dan Red Sparrow saling melirik tanpa daya. Mereka menyesali betapa bodohnya keluarga Jidari melawan Chen Fan bahkan setelah Divine Roll diterbitkan. Bahkan Red Sparrow sudah menyerah pada mereka. Dia bisa memperbaiki apapun, kecuali kebodohan. Jenderal Chen harap berhati-hati atas implikasi tindakan Anda. Zong Hai adalah kota besar, pusat bisnis internasional. Sulit bagi kami untuk membereskan kekacauan Anda, Anda tahu. Red Sparrow berhenti sejenak dan berkata, Aku akan mengingatnya. Chen Fan menoleh dan melihat ke timur tempat Zong Hai berada. Sejak kelahirannya kembali, dia telah melewati Zong Hai beberapa kali tetapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk menikmati modernitas dan kemakmurannya yang cemerlang. Sementara itu, dua pemain Go, satu tua dan satu lagi muda asyik dengan pertarungan brutal dan intens di papan permainan Go. Batu hitam dan batu putih saling bertautan seperti dua naga perkasa Yin dan Yang. Kakek Hua masih memilikinya. Aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk memenangkan ini. Pada akhirnya, pemuda itu mengakui kekalahannya. Lelaki tua itu menyungbingkan senyuman yang tersembunyi di balik jambut putih panjangnya dan berkata, Kamu cukup baik untuk anak berusia 30 tahun. Aku bangga padamu. Orang tua itu berseru setuju. Namun, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Gunung Bajin dikelilingi oleh anak sungai yang mengalir lambat, pavilion dengan garis atap yang elegan dan merupakan resor populer di dalam dan sekitar Songhai. Terutama saat musim panas ketika perbukitan menjadi tempat berlindung dari terik matahari. Mampu membangun rumah mewah di atas objek wisata populer menunjukkan besarnya pengaruh dan kekuasaan pemiliknya. Warga senior Songhai tahu bahwa rumah itu milik keluarga Hua, sebuah keluarga kuno yang memimpin Songhai selama lebih dari beberapa ratus tahun. Vila naga tersembunyi. Pemuda itu bangkit dan menggumamkan nama rumah itu. Dia lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakek, kenapa kamu menamakannya? Naga tersembunyi. Apakah benar ada seekor naga yang tersembunyi di suatu tempat di gunung dan sedang menunggu waktunya untuk terbang ke langit lagi? Lelaki tua itu sedang membersihkan batu-batu di papan ketika dia mendengar pertanyaan itu. Tangannya sedikit menggigil tapi kemudian dia dengan cepat tersenyum dan berkata, itu hanya sebuah nama, tidak berarti apa-apa. Ayo, kita ronde lagi. Aku jarang bertemu lawan yang layak sepertimu. Pria muda itu tersenyum dan mengambil sebuah batu dan meletakkannya di papan kosong. Berdiri di samping meja adalah seorang wanita berpenampilan jinak berusia awal 30-an dengan kecantikan yang luar biasa. Usia telah berbaik hati kepada wanita itu dan tidak meninggalkan tanda apapun di wajahnya. Dia mengenakan gaun kipau hitam yang menonjolkan tubuhnya yang berlekuk. Di pergelangan tangannya, dia mengenakan gelang si yang kontras dengan kulitnya yang pucat dan seperti porselen. Tangannya bergerak dengan anggun sambil memegang teko, mengarahkan isinya sesuai keinginannya dengan gerakan yang sangat ekonomis. Setiap ahli pembuat teh akan terkesan dengan metodenya yang elegan dan ringkas. Keterampilan menyiapkan teh bibikin tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saya bahkan tidak berpikir bahwa pembawa acara minum teh bisa melakukan yang lebih baik lagi. Pemuda itu menyesap cangkirnya dan sangat terkesan. Po Jun, jika kamu menyukainya, silakan datang lebih sering. Bibi akan membuatkan lebih banyak untukmu. Meskipun wanita itu terlihat tidak jauh lebih tua daripada pria muda itu, dia sudah cukup dewasa untuk menyebut dirinya, Bibi. Dia membalas pemuda itu dengan senyuman hangat dan ramah. Jika ada orang dari Zhonghai yang melihat pertukaran antara pria muda dan wanita tersebut, mereka akan sangat terkejut. Wanita itu adalah ratu dunia bawah tanah Zhonghai, Cheng dan Qin, dan dia terkenal karena ekspresinya yang dingin dan keras yang konsisten dengan kekejamannya. Melihat generasimu, kamu dan gadis kecil dari keluarga Ye adalah dua anggota yang paling menonjol. Sementara generasi sebelum kamu didominasi oleh Lei Qianjue, Azure Dragon, Ye Nantian, dan Dan Qin. Orang tua itu berkomentar, kebanyakan seniman bela diri jika mendengar pernyataan itu tidak akan setuju dengan mencantumkan wanita dengan sosok perkasa seperti Lei Qianjue, Azure Dragon, dan Ye Nantian. Berdasarkan penampilannya, usianya tidak lebih dari 30 tahun dan hampir tidak mencapai kesuksesan fenomenal dalam budidaya kekuatan internal. Namun, pemuda itu mengangguk setuju. Lei Qianjue menanggung 10 tahun kesepian dan suhu dingin untuk menciptakan seni seribu tipu daya. Naga Azure bisa membeli sebuah negara dengan satu sapuan pedang. Ye Nantian telah mengabdikan setiap detik hidupnya untuk budidaya dan berada di titik puncak mencapai keadaan keabadian. Meskipun saya hanya seorang wanita biasa, mengapa Anda membandingkan saya dengan ketiganya? Cheng dan Qin tersenyum memikat. Haha, Bibi Qin, kamu terlalu rendah hati. Bahkan tuan keluarga ku berkomentar betapa terkesannya dia dengan kemampuanmu. Tuan keluarga ku yakin bahwa di antara kalian berempat, kamu akan menjadi orang pertama yang memasuki keadaan abadi. Kata pemuda itu sambil tersenyum lebar. Oh, bahkan Lord Suming memperhatikanku. Suatu kehormatan. Bahkan lelaki tua itu terkejut dengan pernyataan pemuda itu. Tapi menurutku ada satu hal yang salah dari kakek Hua. Anggota paling menonjol di generasiku bukanlah aku atau gadis dari keluarga yaitu. Lin Pojun meletakkan batu dan berkata, lalu siapa orangnya? Orang tua itu bertanya sambil mengerutkan alisnya. Itu pasti si pelit Chen yang baru saja berhasil mencapai divine role yang dibuka kembali. Lin Pojun menjawab sambil tersenyum. Namun, ada cahaya aneh yang menyala jauh di dalam matanya. Maksudku Chen Beixuan. Nama itu membuat Pak Tua dan Cheng dan Qin terdiam. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan meratap. Saya semakin tua dan melupakan fakta bahwa Chen Beixuan baru berusia 20 tahun. Banyak orang curiga jika dia adalah reinkarnasi dari seorang pelit kuno atau dewa abadi. Titik, kemampuan Chen Beixuan tidak terbayangkan. Ditambah lagi, tidak ada yang tahu siapa gurunya. Dia mungkin juga merupakan reinkarnasi dari dewa yang kuat. Cheng dan Qin setuju. Dari semua pejuang negara abadi, saya tidak dapat menemukan satupun yang kemampuannya bahkan mendekati Chen Beixuan. Meski begitu, aku berani bertaruh bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 10 tahun lagi untuk menjadi perhatian kepala keluarga ku. Lin Pojun berkata dengan acu sambil menggelengkan kepalanya. 100 tahun yang lalu, Tiongkok memiliki Lord Suming, 50 tahun yang lalu, kami memiliki General Ye dan sekarang kami memiliki Chen Beixuan. Saya ingin tahu apakah itu kutukan atau berkah. Orang tua itu mengeluh. Penyebutan General Ye membuat Lin Pojun mengencangkan wajahnya dan mendengus. Dia menatap mata lelaki tua itu dan bertanya, Kakek, apakah kamu lupa apa yang dilakukan keluarga Ye terhadap geng hijau? Apakah kamu lupa nyawa yang hilang? Pada, sebuah batu gostone tergelincir di antara jari-jari lelaki tua itu dan jatuh ke papan. Lelaki tua itu tertegun lama mendengar komentar itu. Setelah beberapa saat, dia menenangkan diri dan mengambil batu itu dan berkata, tidak masalah apakah saya mengingatnya atau tidak. 100 tahun yang lalu, geng hijau, Sekte Hong, dan Balai Naga adalah tiga organisasi bawah tanah teratas di Tiongkok. Geng hijau sangat berpengaruh sehingga menguasai hampir separuh Tiongkok. Geng ini memiliki begitu banyak pemimpin heroik seperti Huang Jinrong, Duyue Seng, Zhang Xiaolin yang bisa secara langsung memamerkan kekuasaan pemerintah. Namun, bahkan para pemimpin itu pun akan menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Anda. Lin Pojun bangkit dan berjalan beberapa langkah di dalam ruangan sambil melanjutkan. Geng hijau berada di bawah kendali langsung keluarga Hua. Pada saat itu, keluarga Hua mungkin merupakan keluarga yang paling berkuasa di Tiongkok. Tapi bagaimana dengan sekarang? Geng hijau adalah sejarah, pemimpinnya sudah mati. Bahkan yang perkasa keluarga Hua dikurung di Zhonghai dan harus mematuhi perintah dari Kunlun. Apakah kamu benar-benar tidak peduli dengan ketidakadilan seperti itu? Seru Lin Pojun, matanya terpaku pada lelaki tua itu. Lelaki tua itu menutup matanya perlahan dan tetap diam. Wajahnya sedikit berkedut dari waktu ke waktu ketika dia mencoba menenangkan emosi yang bergejolak di dalam dirinya. Orang tua ini tidak lain adalah mantan penguasa keluarga Hua. Dia berada di peringkat 4 dalam daftar surga dan telah memimpin Zhonghai selama lebih dari 10 tahun. Namanya adalah Hua Yunfeng. Apa bedanya? Waktu telah berubah dan geng hijau tidak ada lagi. Jika aku berani menentang perintah, aku akan menjadi balai naga atau Sekte Hong berikutnya. Hua Yunfeng akhirnya membuka matanya lagi dan berkata dengan tenang. Ya, geng hijau telah dihancurkan, tetapi Sekte Hong masih ada, begitu pula menara persegi dan keluar Galin dan Anda juga. Anda telah membuat kemajuan luar biasa dalam kultivasi Anda selama 10 tahun terakhir, saya ragu itu bahkan petarung nomor 1 di Dark Roll adalah lawanmu yang layak. Kamu harus bergabung dengan kami, melawan balik melawan Kunlun dan membalas kejatuhan geng hijau. Lin Pojun mengumumkan dengan bangga, itu tidak mungkin. Hua Yunfeng langsung menolak, kamu masih terlalu mudah untuk memahami betapa buruknya pria itu. Sekte Hong, geng hijau, dan balai naga tidak dapat bertahan melawannya bahkan ketika mereka memiliki uang dan tenaga. Apa yang bisa kita capai sekarang? Jangan lupa apa yang terjadi pada kita semua, geng hijau dihancurkan, Sekte Hong dan balai naga diusir dari Tiongkok. Menara persegi harus melarikan diri dan mengjilat lukanya di Taiwan. Dia telah mendominasi Tiongkok 60 tahun yang lalu, dan hanya Tuhan yang tahu betapa kuatnya dia dalam 60 tahun terakhir. Ditambah lagi, Tiongkok bukan lagi orang sakit di Asia, Tiongkok juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Hua Yunfeng menghela nafas dan berkata, tiba-tiba, keheningan menyelimuti ruangan itu. Setelah beberapa saat, Lin Pojun berkata, bagaimana jika saya memberi tahu Anda bahwa kepala keluarga saya memutuskan untuk terlibat kali ini? Apa? Mata Hua Yunfeng berbinar karena terkejut dan gembira. Kepala leluhurku, Tuan Suming memutuskan untuk mengambil langkah mundur dalam konfrontasi terakhir dengan pemerintah, namun kita sama sekali tidak dikalahkan oleh orang itu. Dalam 60 tahun terakhir, keluarga Ye dan Kunlun telah menginjak-injak kaki kita, memaksa kepala leluhurku untuk campur tangan. Kepala leluhurku sudah mengumpulkan beberapa teman lamanya ke sisinya dan siap menyerang lagi. Tapi menurutku keluarga Ye tidak akan punya nyali untuk menghadapi kita kali ini. Hua Yunfeng tersentak setelah mendengar Wahyu itu. Dia telah melihat negara-negara bangkit dan jatuh dan tahu betapa dasyatnya pertempuran yang akan terjadi. Dia sudah melihatnya 60 tahun yang lalu. Semua pejuang negara abadi telah mengambil bagian dalam perang itu dan hasilnya menentukan arah Tiongkok selama 50 tahun ke depan. Segalanya akan berbeda jika Lord Suming bersedia membantu. Hua Yunfeng menganggup dan berkata, itukah yang membawamu ke sini hari ini. Keluarga Lin telah hidup dalam pengasingan selama 60 tahun dan sudah waktunya bagi kita untuk mengklaim apa yang menjadi milik kita. Saya di sini untuk meminta kesetiaan Anda kepada kami. Lin Pojun mengumumkan dengan bangga. Lelaki tua itu terdiam sejenak sambil mempertimbangkan tawaran itu. Setelah beberapa saat, dia menganggup dan berkata, Lord Suming adalah penyelamat keluargaku, jadi kamu harus memiliki pedangku. Baiklah, dengan kamu di pihak kami, kami seharusnya sudah menguasai setengah dari dunia bawah tanah Tiongkok. Langkah selanjutnya adalah mengunjungi keluarga Ye. Lin Pojun berkata sambil tersenyum lebar, Pu Jiun, apakah kamu tidak melupakan Chen Baik Suan? Dia akan menjadi ketidakpastian terbesar di masa depan. Dia akan berada di pihak mana? Hua Yun Feng mengerutkan alisnya dan bertanya. Tidak masalah pihak mana yang dia pilih. Dia sendirian dan tidak akan bisa menandingi kekuatan gabungan kita. Lin Pojun berkata sambil menyeringai. Kekuatan keluarga Lin jauh melampaui imajinasi terliarnya. Setelah dia mengatakan itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Hua Yun Feng dan memulai. Hua Yun Feng melihatnya di pintu dan menyaksikan Lin Pojun menghilang di kejauhan. Ada sedikit kekhawatiran dan kekhawatiran di wajahnya. Cheng Dan Kin mengerutkan alisnya dan juga tampak gelisah. Setelah Lin Pojun masuk ke dalam mobil, senyum percaya dirinya segera menghilang. Dia memerintahkan sopirnya, bawa aku ke keluarga Ji. Baik, Tuan Muda, jawab sang sopir. Dia adalah pria kurus dan berotot dengan suara datar. Jelas sekali bahwa dia adalah seorang pejuang yang mematikan. Namun, dia tampaknya tidak merasa puas dengan perannya yang tidak penting sebagai pengemudi. Kendaraan hitam itu menyelinap keluar dari bayangan di bawah gunung Bajin dan menuju ke kota seperti hantu. selamat menikmati di bawah gunung Bajin dan menuju ke kota seperti hantu di bawah gunung Bajin dan menuju ke kota seperti hantu di bawah gunung Bajin